Hai World, jadi gue memutuskan untuk pergi ke Dieng bareng sama Mbak Yang Satu-Nya Kenapa lo pengen ke Dieng? Mandatory birthday trip Itu mandatory birthday trip, dia udah kayak dari 4 tahun yang lalu Tahun lalu Dinegonya ke Bali Jadi tahun ini, gak tahun malu juga gue udah bilang gue mau ke Dieng Cuman masalahnya adalah Dinegonya jadi ke Bali kan, jadi Diengonya ke Bali tuh Tahun ini hampir gue dinegoin kayak kemana lagi Gue nego ke Bandung Gue nego ke Bandung, gue udah gak bisa terima Karena dari tahun ke tahun-tahun, tahun-tahun, selalu, selalu, selalu Jadi akhirnya kita bisa ke Dieng kali ini Gue bisa mengucupkan mandatory birthday trip, gue ke Dieng Gue juga ngajak, mbak Gajak, mbak Gajak, mbak Gajak, mbak Soalnya masih ribet sama backpack rata-biasa Ini ah, mas support emangnya Gue juga gak tau sih kenapa sih ke Dieng itu kayak Sawat Udah naik helikopter aja ya? Kalo udah kaya, kita bertiga harus naik helikopter Eh, ini nanti tolong ini Oh, ini blur ya? Gak boleh ya Gak ada sponsor ya? Gak ada sponsor Jadi udah itu aja, sampai ketemu nanti pagi di Dieng Bye Seberapa pun ini, gue lagi ada di Wonosogo Udah beberapa tahun gue gak ke Dieng dan sekarang gue ke Dieng lagi Tapi ada temen-temen gue yang disini yang kayak mau banget nih Ikut dalam vlog gue, lo liat udah siap disini Tapi tadi pagi tuh kayak gue udah di posisi tidur gitu ganteng gue Tiba-tiba pas lagu gue mati kedengerannya, makasih ya mas, makasih Gue tiba-tiba kayak cuman tos-tos perung disini Kasar banget Eh, ngomong-ngomong asal tau ini kalo sih sih bagian kita Oh, tangkep nih barunya Barang-barang kita semua disitu Tapi yaudah Tapi yaudah Kita gitu aja Kita mau enjoy Kita mau explore Dieng Semoga kita suka Semoga kita selamat di jalan Iya, amin Jadi kita liat ada apa aja disini nanti ya Satu tempat yang harus banget lo datangin ketika ke Dieng adalah Lost Man Bujono Kita mau cobain benana pancake-nya Yang sederhana tapi Aduh aroma bakarannya enak banget Setelah day 1 kita cuman leha-leha Kita bakal explore Dieng lagi Selain mie Like dari kemarin kita makan mie doang gitu First destination kita lagi ada di Candi Arjuna Liat perempuan-perempuan lemah ini Kita siap ke Candi Arjuna Yuk, nih Udah ke Candi Arjuna tapi Tutup 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 ya Ngapasih lah Ciasat di dunia Kamang lagi buang sini dan ga bisa liat apa-apa Emang konsep liburan sama kita tuh ke tempat-tempat yang tutup Karena kalo ga tutup tuh kurang seru Iya, bukan kita lah Bukan kita namanya Cari Isi galeri gua bunga-bunga doang yang berfoto Ga bisa ngefit apa-apa Oke kita ke tempat kedua Karena tempat pertama udah tutup Tempat kedua Tutup Hotel kita Hotel kita Sorry hostel Wow, lu lagi mencoba untuk merayu laki-laki ini Ini gue Ini Itu dia Bye Bye Makan nih Duriannya dari mana, Mbak? Pondosobu 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 asli? Lokal Lokal Mabur-rebok tuh Dapat Ini kan udah siap banget buat adventure nih Gue ga pernah, gue ga pernah bawa backpack Gue udah begini nih sama bawa minum nih Dua jam, dua jam jalan Dua jam, dua jam jalan Si Mbak emang memberikan kemudahan Mobil aja 100 ribu, kita tungguin Ada pake motor, ngajaknya taruh tip Nah, tapi kalo tadi Mbaknya bilangnya 100 ribu ditungguin di sana Jadi pulang kering Ikut kita Ga jadi adventure Kendor Kendor banget Abis Gak ada adventure adventure Gak ada Gue mau show off, gue jadiin daki dulu Tapi Angelis Jumping banget nih scene Kemaren katanya kan Kita liat ya perjalanan kita berikutnya Gak ada Pulang tidur Minum teh anget Teh anget Teh anget Teh anget Teh anget Sebenernya cuma emang badannya yang berat Jadi kita tuh Orang-orang tuh jam berapa tadi? Jam? Subuh Itu jam? Tengah hari bolong Tengah hari bolong Boleh capek gitu loh Dih Kita pas olek banget Poni nih Udah ga cakep Bisa di Bisa Belum masuk ke pos pertama nih Belum 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 nih Bisa-bisa di Belum ini Belum di bawah Belum di bawah Belum di bawah Belum di bawah Nah jadi disini tuh Bisa banget buat Bisa banget buat Bisa banget buat orang-orang makan Tapi biasanya bukan pagi-pagi gitu ya Ma'am malem Lagi jam 4 tuh pada buka nih Disini Gitu Sekarang pas kita dateng lagi-lagi Tutup Lagi-lagi Sampai di atas Sayang banget di atas tuh Berkabut Berkabut Tapi capek banget ya Lumayan Kita adalah tipikal orang yang Apa namanya Nyampe atas tuh juga Apa namanya Menikmati alam Jadi kita matiin semua Masalahnya ga bisa dinikmati Kan ga keliatan apa hafat tuh tadi Tapi kita strong banget ya Strong together ya Together ya Together we are one Mbak gimana Pertama kali mendaki Ya Ketagihan kan Ketagihan banget Ya Oke itu memang sesuai ekspertasi gue Gue definitely bakal kiriman Jaro Kiriman Jaro Kiriman Jaro Oh yaudah Sekarang mau turun nih Karena kan udah berkabut Sebenernya kita tuh pengen Stay lebih lama Tapi Cuacanya ga mendukung Ga mendukung Jadi kita langsung turun Ada gunung-gunung lainnya yang perlu kita daki Jadi Kita Liat lagi ya Buat pemulangnya kita Di tengah hujan kita mendaki tuh udah Keren banget ya Oke banget Oke banget Masnya udah mau nangis Iya Saking bangga Mas Yaudah kita mau turun lagi Kita mau cari lagi apa yang seru disini ya Cari Cari Ini Iya Satu harinya bisa bikin berapa ini Bu? 6 ribu Wow Tapi jadi ga perlu pisah Bijinya bisa dipisah gitu ya Bu? Bisa Bibi-bibi Hmm Jadi bijinya tuh Lembek gitu loh Tinggal Begitu Bersihinnya Wow Ujung-ujungnya makan indomie Kurang Bibi Pasti lo mau kan? Kuatnya Wah Mas yang Terus banget Ini Bu Satu lagi coba-coba perhatiin Terus apa kalau main Ini mau ga? Enggak 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 tau dulannya Enggak 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 mau kemakan omongan Enggak Enggak Terkecuali yang Bakso semalam Enggak 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 Gua berpotensi harinya Nanti itu Jangan kita ekstra Sampai Kayanya Enggak pulang, mantep gak gue? ini kapan bu? udah, cari kecil, dulu kan ikuti buke ini kan turun-temurun kepala dulu di pasar, waktu dulu kebakaran ini kebakaran cari tempat ini tapi enak sih bu udah ke travel gini ya, banyak yang beli ya tabangnya tiga yang di sebelah gereja, tapi satu di pasar masih ada satu dari Wonosobo ya? iya ke Perwokerto kan? itu harus naik bus atau travel gitu kan? kita memutuskan untuk naik eksekutif travel kapasitasnya tuh 16 orang, cuma kan karena kita capek banget kita butuh tidur-tiduran jadi yang ulang tahun nih, yang ulang tahun ini menyawakan kita private travel iya soalnya tuh kayak, gimana ya? gue gak bisa kalo gak private kita tuh lagi ngayal jadi dirijen upacara jadi kayak, kita tetap apa-apa? ya soalnya my trip my adventure kita ada di Soto Ayam Jalan Bank untuk makan soto yang katanya sih oke di sini soto di sini tuh disebutnya seroto pakenya tuh dia pake sohun, pake ayam kampu, pake... apa namanya, kerupo, kecambah, atau toge sama doan bawang nah enaknya kayak gimana, kita coba yuk ayo kita coba ya, soto ini udah pake sambal, udah pake semuanya gitu bukanya bukanya bedanya dia tuh pake lontong, sama pake kerupuk, sama pake... sambalnya pake sambal kacang eh, sambalnya pake sambal kacang hmm hmm anak-anak so itu dia perjalanan gue ke Dieng bersama sekali lagi happy birthday lagi, terima kasih dan mamang Dieng kita mau pulang Mereka I eksekutif jelas ya jelas jelas kita mau pulang sampai ketemu lagi di vlog berikutnya tapi masih lama nih vlognya tayang yaudah, bye siapa tau ada hal di Youtube, masih bisa kita vlog udah orang-orang gak perlu tau lah kita video naiknya nanti orang tau video turunnya udah iya, nyampe atas baterai habis udah kuat gak ada sinyal jadi udah turun karena gak ada urusannya tau udah 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 yaudah 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 yaudah